Tugas utama saya hancurkan makhlak dan hakidatnya, lalu ciptakan generasi Islam yang akan memusuhi agamanya sendiri. Di sumber dana dari mana tak kasih minyak ngasih dana, silahkan dicek, takutnya saya bohong. Saya sudah bilang bersumpah di hadapan orang tua saya, andai kata saya dusta, saya memakai uang yang bukan hak saya, hari ini aku siap diazab sama Allah, diazab sama Allah. Diazab sama Allah. Terima kasih. Dengan apa itu, menyelidiki atau mempelajari Qur'an, yang tersandung dengan Al-Ma'idah 72, adanya penyelidikan doyat juga penyelidikan doyat juga penyelidikan doyat juga penyelidikan doyat juga penyelidikan doyat juga. Kotak itu pun error. Dibuat saja sekarang, ceritakan saja. Dari yang sakit Pak Haji saya itu, karena kita ingin dulu kalau ini pikirannya pun rusak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. konsen terus ada apaan sampai-sampai karena kalau ngomong kasar dengan seseorang itu kalau aku saya kasar kok ini ada tamu sebanyak ini datang ke sini kalau nggak konfirmasi dulu sampai-sampai tak indikasikan apa bantuan ini apa-apa tidak kasar ini terus terang mau lanjutkan lanjutkan karena sama saya silahkan tapi memang kalau telah serang betul-betul sudah ngedown hari ini sampai pikirannya kalau bingung kaya orang edhan saat itu makanya sampai saya itu jaringan orang-orang kabar stres kalau berarti kabar isi kongendi kongendi aku kudu ke pihak itu nggak dikasih konfirmasi dulu ketemu dulu ya biasa wajah kalau saya biasa Pak tapi kan kalau di fit dan macam-macam tak jatuh ketemu Dorawani kalau diorani kumpul kebu gara-gara kalau nanti nikah sili dari nikah dari nikah KUA aku lagu kalau nikah sili tapi kalau mesti kumpul kebu mau di tes yang jambit yang nikah kekulauan Sinten kewakannya sudah ada bukti ini saya janji sama beliau saya tak soalan dulu sama Ustaz Kaujan tak kenalan dulu tak arus dulu ya hari ini kebetulan saya sama teman-teman artinya bahwa ini juga pengurus muhalaf semua ini ini pengurus buak pusat artinya bahwa segala sesuatunya itu nanti bukan hanya sekedar omong kosong mbak kita bicarakan di sini nih fakta gitu kan nah beliau sekalau antum tahu ini Steven ketuan muhalaf senter Indonesia pusat nah ini beliau nih jadi apa yang akan kita bicarakan itu ya real fakta data gitu loh nah saya bisa bagaimana melanjutkan program bagaimana saya akan menjanjikan sesuatu untuk bergerak bersama-sama seandainya saya enggak punya data yang jelas tapi aku saya sudah maksud Pak maksudnya udah maksud-maksud panjaringan tuh mulia semua saya tahu saya terima kasih banyak tapi tolong nih mau pahami kondisi kalau saat ini mental saya ini sedang ngedown Pak kalau saya menjalankan sendiri bagaimana ujian di sini orang tua orang kuasa enak nasihatnya kau sabar kau sabar terus tapi kan yang menjalankan aku Pak maka tolonglah pahami kondisi terakhir dulu andai kata panjang yang tadi kontak dulu pasti tak atur jadwal oh tanggal sekian aja ya enak karena kulit Niko jadi kepingin istirahat total Hai karena aku dilarang Mas Anton atau ngelabrak mau datangin orang itu tadi oh tak rewangin mau ngelabrak orang ya aku gaweannya taruh Pak tapi saya memang betul-betul sudah ngedown saya kagetnya ini enggak ngasih kabar terlebih dahulu kan enak karena orang yang dari mana-mana datang aja ngasih kabar kok Pak terus janjian sama saya kapan ya Pak Pak Uzan minggu depan ya tanggal sekian enak waktu aku nyantai aku ngelek aku nggak lagi emosi kayak begini orang-orang itu tidak tidak terbesar protokolernya tidak karena Pak Uzan minggu tahu aku sekarang kondisinya bagaimana hancur pulau saya itu di dandat kiri tapi itu sebelah saya sebelah kiri itu saya itu jam 10 pernah dibuka itu sudah biasa saya terus tahu-tahu nggak ngasih kabar dulu gitu coba kasih kabar ya biar-biar cerita ada apa yang bikin dia dong nah cerita dulu yang bikin dong depan apa-apa pasangan ngelabrak gimana enak minggu berkorong ngelabrak Pak saya punya pasukan teman-minggu ngelabrak sopoye lho aku enggak sombong Pak jenang ngerti Dewi Pak ini temen-temen ini tukang tarong kabar tanya ajalah sama kedua orang tua saya itu aku nggak kuasa cerita salahnya apa silahkan tanya bentuk masalahnya apa ya saya aku nggak kuasa cerita pertama kali saya bawa ke sini beli belok keadaan yang dimasih itu dulu sebelah oh ya terus aku ngemoni teman saya yang pertama itu 50-50 tidak menyanggupi tapi tidak menolak yang satu malamnya itu terdiam siang itu datang terus tamu dari luar daerah bertatangan yang mengapresiasi lah saya memberikan kendaraan itu di situ sudah ada suara-suara sumbang itu seperti dikatakan itu suara sumbang antaranya kok nguruperti identitasnya kok 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 terus seperti itu terlihat saya sudah bilang sama Ustadzibitat saya sebagai saudara muslim kamu usah datang disini itu sama paling tidak saya memberikan pertolongan Sokorya biasa segi diwakadilah generasi kamu bisa manggun disini sama istri biar nyaman untuk mengobati sementara ini ini TPA ini adalah amanat dari seorang maka saya terima saya menyebut diri saya adalah sebagai badan wakaf TPA ini bukan untuk muktibat tidak untuk Muhammadiyah tidak untuk MO juga tidak untuk masyarakat jadi ini yang pertama saya sebagai badan wakaf karena itu saya punya tetangga tetangga itu sampai sekarang itu punya tanah walesan ini sampai sana di paroh saya pergi Jakarta saya sempat sana di ofis krimat tak leh kekwenin tetapu oleh ojo tangguh organisasi ya melihatnya dapat saya cari dana sendiri jadi saya tidak menarik masyarakat yuk masyarakat tapi sinkro dengan saya tapi yang lalu saya sembulai tekanan gini sampai ini wujud seperti itu oleh karena itu saya memberikan gini ini ini adalah saya yang diberi amangat saya bertindak apapun asal itu masih sarki saya berani seperti itulah kami mendatangkan itu mungkin saja dia perasaan-rasa membongkoyorabang mungkin setan sudah masuk akhirnya timbul rasa khasatnya kono maju ngopi akhirnya dengan saya tidak apa-apa hadiah antarnya dia itu kan leh kondor dengan saya gini Pak saya itu karena sok dindang cerama kejabat saya kucok di beri uang saku untuk transport saya coba izin dengan panitian aku naik gelar sorban untuk menteri sedekah untuk memang tpa boleh bantai ada panitian yang mengejinkan ada yang tidak kalau yang mengejinkan itu ya terus dia gelar sorban uang sudah sampai itu ada ya lima juta sepuluh juta itu sudah ini ini sudah ada kemajuan ini jika lebih telefon untuk kantor dan sebagainya nah itu orang mulai curiga Hai ya jenis orang rasa menangkan kondokan diomong saya naik boleh dana nangkono kudungi tpa ini tangguh dan menjual nama tpa ternyata uangnya dibunuh untuk pribadi sebetulnya uang itu kan itu sudah sudah nabung sama apa itu sama jurakan itu yaitu menghantam perasaan Ustadz Jendron sewo karena mencetak saya percaya kalau ya ilmunya di pondok 11 tahun tanah agama tapi sangat bisa ngukur seberapa tinggi ilmunya terus yang dulu itu yang jelas yaitu mah masih muda 21 tahun yang dulu dididik oleh misionaris kon wanenang-wanenang kayak gini aja dan berapa cinta singkat aja nanti biar selesai beres selesai akhirnya dia itu seperti itu itu semua orang-orang jadi yang dia perlu belajar yang harus mencarikan menyadarkan diri tabah sabar dengan rendah pada Allah ya itu seperti ya apa sholat malam tikirnya dan sebagainya saya juga berdoa di rumah semoga dia itu diberi suatu kesabaran dan nanti akhirnya itu satu kebaikan ya itu begitu saja itu rumahnya kita sudah jalanan pengen tahu permasalahan di sini mereka itu menerima berita sepihak dari pelosor tempatnya Pak Piai musib yang tempat saya pertama kali yang orang NU itu menerima berita sepihak yang pada intinya nama saya nggak ada bagusnya jelek semua fitnah masuk ke WA ke telpon privat number menghujat aku cuma bisa bilang saya ada di Terto Pak tempat saya jelas nggak perlu lewat handphone mendingan kita ketemu ayo kita klarifikasi saya pastikan berita yang Bapak terima itu salah tapi saya mau klarifikasinya harus di depan Pak Piai musib saya mau cerita sebenarnya ada apa kok saya pindah dan apakah betul apa sebab kok saya diusir tapi mereka sudah takliknya taklik buta kepada Pak Piai dia udah nggak percaya ucapan saya dan ini mengakar kemana-mana kemana-mana ke jaringan mereka saya nggak diizinkan untuk klarifikasi tahu mau kok aku sengaja nggak mau klarifikasi ke satu persatu aku maunya klarifikasi akbar di depan Pak Piai musib di pesantren beliau bahwa berita yang dia terima salah jadi sampai ada orang yang siap menjadi saksi bahwa Pak Piai musib di majlis pun jelek-jelekin nama saya mendidik orang untuk membenci dan mengusir saya maka tidak heran di sini semacam itu tapi kalau orang-orang Indonesia ini sudah tidak tertip karena sudah di grup WA dia akan mengusir saya karena dia itu di 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 pelosok aja sudah nggak kepake diusir dia itu orang nggak jelas segala macem dia itu kumpul kebu sama istrinya dia belum nikah wacem-wacem aku nggak diizinkan klarifikasi itu mengakar kejaringan mereka sampai-sampai terjadilah keributan dari kemarin malam utang aku masih nahan emosi karena di grup menyebar bahwa aku biang kerusuhan disini dan akan membuat rusak singkat cerita hujatan-hujatan beliau mentah semua dihadapan orang-orang kamu karena nggak ada buktinya dia minta maaf dan saya memaafkan tapi saya pikir cuma berhenti di situ sekarang lebih besar lagi yang masuk sampai tadi pikiranku stress mau ngapain saya aku tuh dari Majlis apa dibawain celurit demi Allah sampai mau tak angkat celurit mau tak tantangin mereka itu saya karena aku lagi rusak sekarang pikiranku kenapa ya Allah aku berbuat apakah aku udah bikin rusak di Tirco aku nggak pernah bikin kerusakan aku dikasih amanah TPA tak jalankan tiap kali aku dapat duit dari mana tak aturkan ke beliau dan tahu bahwa belanja apa mereka tahu dan sumber dana dari mana tak kasih ini yang ngasih dana silahkan dicek takutnya saya bohong saya udah bilang bersumpah di hadapan orang tua saya andai kata saya saya memakai uang yang bukan hak saya hari ini aku siap diazab sama Allah itu sumpahku fitnah jadi aku nggak pernah makan uang-uang yang bukan hakku sekarang bukan itu saja hujatanya dia nggak percaya dengan selembar nikah itu yang saya bawa dan sudah saya akui di desa sama aparat desa memang saya belum nikah Kaua karena pada waktu dataku belum lengkap membuat KTP itu sulit Pak ketika sudah di KTP baru elektrik dan apakah harus saya ceritain tentang aib-aib kenapa aku aku harus nikah siri nggak nikah Kaua apa harus saya ceritain yang sebenarnya ini aib kalau kau pengen tahu Pak Haji Jumat sama Pak Pak Aibo belum pernah tahu kan kenapa aku baru nikah siri status istri itu janda Pak baru tahu kan Pak Pak tapi nggak perlu tahu orang-orang semua ada keributan sama suaminya surat cerai belum pernah segala macam tapi aku udah resmi menikah dihadapan ke wali nikahnya langsung di rumahnya ditinggahkan sama Amel sudah akan tetapi pada waktu itu status istri saya juga di KTP-nya masih kawin tidak diterima di KUA disertakan surat cerai tapi ada permasalahan sama suaminya masih tapi aku juga izin sama mantan suaminya ketika menikahi dia tapi yang jelas data-dataku belum lengkap tapi karena keluarga pihak istri memutuskan yang penting dikasah dulu karena takut kita tak tinggalin ini Pak Haji kan belum tahu semua jadi itu nggak perlu tak ceritain Pak Haji jadi Pak Haji kalau pengen tahu statusku aku juga duda Pak Haji kalau pengen tahu tapi aku udah cerai tapi surat cerai belum keluar sesuai yang di alamat Ciamis KTP saya itu saya menikah sama anaknya Gedi Ciamis kenapa saya cerai kan saya disolimi disana tidak sesuai yang fakta pada saat saya nikah sama dia dijanjikan suatu yayasan untuk dikembangkan ternyata aku dijadikan ujung tomba untuk melawan orang kampung yang memusuhi yayasan itu yang ternyata masih buletnya sendiri pengen merebut yayasan itu aku diadu tomba disana aku nggak kuat tak cerai kan istri saya itu sebetulnya Pak Haji tapi aku nggak berbuat zina sama istriku seh udah tak cerai monggo silahkan di cek ke Ciamis sudah tak cerai sudah jadi sebenarnya Mas Pak Haji asli Ciamis? Semarang oh Semarang aku kelahiran kudus panjang nanti tak ceritain tapi bukan sekarang waktunya tapi aku nggak buat cerita jadi nggak usah sih carilah Pak carilah waktu yang tepat Pak tahu cerita beliau nggak usah ya nggak usah ya tahu sebabnya sudah diceritakan dalam pengajian-pengajian jadi ceritanya tidak apa jadi jadi bapak yang cerita dia konfirmasi ya atau tidak karena beliau nggak stabil nggak bisa cerita bapak berdua cerita kalau ada yang nggak usah beliau nanti berfotir tidak tidak itu tidak tidak izinnya silahkan karena beberapa kali kami sudah mengikuti kajiannya dan memang oleh jamaah itu diminta supaya menceritakan ke mu'alafahnya kenapa kok udah ke Islam itu beberapa jamaah meminta itu kan izinkan saya nanti 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 itu loh Pak ya 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 jadi gini bermula dari eh Pak Koyan ini adalah lulusan eh sarjana teknik di UDIP ya ya Semarang di tempat tinggalnya di Semarang ikut orang tua dia itu anak tunggal anak tunggal ya kemudian oleh ayahnya memang di diri sejak kecil jadi pastor memang sudah terlaksana setelah lulus dari dari kalau di katolik bukan pastor Pak Haji jangan salah ngomong nah ya makanya di benarkan ya ya katanya tidak boleh kawin dulu gitu saya pikir kalau saya tahunya itu lah dan musuh tidak boleh kawin itu lah pastor kemudian setelah lulus di UGM eh UDIP ya kemudian oleh ayahnya di atau ada seleksi eh bukan itu dulu Pak Haji di Jakarta di sekolah tinggi Injil Jakarta Barat oh ya ya sekolah Injil Jakarta Barat kemudian jadi ikut ke pasir di pratur di sana iya kemudian ada seleksi untuk dikirim ke ke Vatikan sambian tadi dulu Pak Haji salah bukan di situ kronologinya bukan he he kemudian tahu Yayasan Mada Teresia Jakarta Barat tau tau yang pengasuh orang-orang Jumbo tau saya pengabdi di sana oke katolik berarti ya katolik oke 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 pada saat itulah he he saya pengabdi di sana saya pengabdi di sana jadi supaya gak tell kita tak jelasin juga karena memang orang tua ini ada hal yang belum diceritain karena menurut saya itu keluarga besar saya Kalau Pak Haji Poimo sama Pak Haji Jumat Itu belum sepenuhnya tahu sejarah saya Tapi kalau Pak Yai Musib Yang mengusir saya di pelosok Itu tahu semua Sampai aib-aib saya Aib keluarga besar saya Tak ceritain semua sama Pak Musib Jadi dia paham Mungkin ini yang dijadikan senjata Karena dia tahu masalah lalu saya Tapi ceritakan saja disini Aku sudah sama saudara Karena ada manfaatnya untuk menghadapi Yang akan datang itu Yang ikhlas saja Makanya jujur saya bilang Kalau Pak Haji Poimo cerita pasti salah Karena Panjengen belum tahu yang benarnya bagaimana Ya makanya Supaya tidak timbul fitnah Ada hal-hal yang menuju ke arah situ Maksudnya cerita itu Dan itu sudah tak ceritain Pak Yai Musib Karena pada saat saya datang ke beliau Diminta membantu di sana itu Saya sedang mengalami depresi Dengan kondisi keadaan keluarga besar saya Tak ceritain ke beliau Karena beliau katanya pakar menyelesaikan masalah Paham ya Jadi beliau tahu semua Karena disuruh terbuka Jangan ada yang ditutup-tutupi Tak ceritainlah sama beliau Dari awal pertama Pak Haji Kalau Anda kata saya bohong Belum tak ceritainya Biasanya minta maaf Itulah Jumat berarti hari ini mendengar info story Ya Terlengkapan info Atau garis besarnya dulu yang pernah saya dengar Itu untuk putus-putus Saya ceritanya benar-benar tidak kuat Bapak mau ceritanya tidak kuat Sekarang garis besarnya dulu saja bagaimana Ya garis besarnya saja yang pernah ceritakan Ustaz kepada Cama Yang pernah beliau dengar dulu pak Lanjut pak Sudah gini pak Ini finalnya ya tak simpulkan ya pak ya Kalau kurang lengkap Nanti atur jadwal dulu lah pak dengan saya Tak siapin waktu pak Beraku tenang dulu Tira-kira diizinkan enggak Kelengkapannya nanti kita atur waktu Ya gitu Yang selama ini sudah ada Yang tak dengar ketika Ustaz Kita mau lebih masyarakat mas Jadi harus dengar versi masyarakat Nanti jenengan Membenarkannya belakangnya Betul Kali udah berita Ya udah saya tak ceritalah pak Tenang saja Astagfirullah Ini sama sesuai yang tak ceritain dengan Pak Yai Musib Karena saya kepengen jujur kepada beliau Supaya beliau punya obat untuk saya Karena saya anggap ini penyakit saya Maka saya datang jauh-jauh dari Jambi Hijrah ke Pak Yai Musib Awalnya kepengen dapat solusi dari permasalahan saya Jadi perlu bapak-bapak ketahui Dan aku mohon maaf kepada Pak Haji Jumat Sama Pak Haji Paimo Aku belum pernah cerita hal ini kepada Pak Jenengan Tapi tolong ketika saya jujur dengan jangan kaget dan jangan marah pula Dan aku siap panjang dengan katakan aku salah Aku siap Kenapa gak tak ceritain dari awal Gitu ya Pak Puan Baik Saya kelahiran kudus 4 Juli 1977 Ketika usia saya 2 tahun Aku baru tahu kisah ini ketika aku sudah beranjak masuk ke SMP Ternyata orang tua yang mengasuh saya selama ini Itu bukan ibu kandung saya Tapi yang bapak adalah bapak kandung Ibu bukan ibu kandung saya Ibu diri ya Dan saya tidak tahu Tahunya saya ketika saya beranjak besar Menjelang masuk SMA pada waktu itu Tahun 95 Saya lulus Yang mana ketika saya tanya Saya kagetnya luar biasa Ternyata Ibu saya diceraikan dicampakan oleh ayah saya Terjadi konflik Besar dengan keluarga besar Ibu saya Yang perlu diketahui Yang ini Pak Jujumat belum tahu Ibu saya itu Seorang yang murtad Dia dari Islam Ibu kandung saya Ibu kandung saya itu dari Islam Dia murtad Dia tujuh bersaudara Makanya saya dilahirkan di kudus Lalu saya di kudus Gara-gara murtad itu Dimusuhin sama keluarga Tidak diterima Akhirnya ketika saya tahu Saya protes ke ayah saya Saya protes ke ayah Kenapa Mama dicampakan begitu saja Sudah diusir dari orang tuanya Gara-gara murtad itu Diceritain sesuai dengan Dokterin ayah yang masuk ke saya Saya percaya saja Tapi tanpa Diketahui ayah Saya mencari tahu Tentang keberadaan ibu saya Karena dia tidak ada di kudus Begitu saya cari tahu Ketemu dia ada di Jakarta Dan dia sudah menikah lagi Sudah punya anak dua Tapi saya sembunyi-sembunyi Tidak cerita sama ayah Yang pada akhirnya Ayah marah Karena pada waktu itu Saya sempat kabur Saya ikut ke nenek saya yang di kudus Ayah tidak menerima Langsung marah-marah Ke keluarga nenek Karena pada waktu itu Dia sudah mulai mengajarin Saya sholat Di usia saya SMA Diceritain bahwa Kamu itu Islam Ibumu Islam Jangan ikut bapakmu Dan aku sudah ketemu Sama mama pada waktu itu Karena saya ingin Menyenangkan mama Pengen menyenangkan mba Saya ikut saja Apa kata beliau Kata mereka Hingga pada akhirnya Kalau kepingin tahu Bapak-bapak Maafkan saya Bajumat sekali lagi Sampai yang belum tahu Cerita ini Mungkin sampai yang kaget Sehingga cerita Aku ribut dengan ayah Aku tidak mau lagi Tinggal sama ayah Hingga akhirnya Aku tinggal Sama nenek Di kudus Dari ibu Karena dia muslim semua Dari situ Aku dibesarkan sama nenek Yang pada akhirnya Mungkin Ya Allah maafin saya Kalau saya mungkin dikira bohong Memang selama ini Tak semunyikan Injenitas itu Tidak pernah ceritain Yang pada akhirnya Ketika saya diundip Jujur Bapak-bapak Pada waktu itu Intinya Aku sempat Tersandung Sebuah kasus Tahun 95 Lulus SMA Habis itu masuk Kondim Iya Tersandung sebuah kasus Nenek yang mulia Berarti Waktu itu Nenek yang membantu Membiayai Tapi pada waktu Saya kesandung kasus Tersandung suatu Permasalahan Yang mana ini Menyangkut dengan Kriminal Itu ya Pak Akhirnya Akhirnya Tempat Tersandarku Ke Ayah Karena Kita semua Tahu bahwa Di Indonesia ini Hukum bisa dibeli Oke Pasti pahamlah itu Masih order baru Iya Hukum bisa dibeli Yang pada akhirnya Aku terlepas Dari permasalahan itu Akhirnya Aku mulai nurut Apa yang diminta Ayah Bahwa Untuk meninggalkan Nenek Dari Ibu Untuk meninggalkan Ibu Segala macam Jadi Ibu-Ibu Yang melahirkan Iya Yang melahirkan Saya kandung Murtad Tapi sekarang Muslim apa? Sekarang Muslim Kan nikah lagi Nikah lagi Dapat orang Batat Akhirnya aku Menurut Apa kata Dibilang sama Ayah Saya ikutin Saya ikutin Saya ikutin Dan aku juga Merasa berdosa Akhirnya Semenjak itulah Aku mulai aktif Bersama dengan Ayah Yang awalnya Aku tidak begitu aktif Di gereja Saya mulai aktif Di gereja Di Tugu Muda Randusari Kerja Santa Maria Rosario Tahu ya Di Tugu Muda Semarang Iya Di Tugu Muda Sebelah Lawang Sewu Jadi Dari mulai situ Aku mulai menemukan Satu ketenangan Karena aku juga Merasa berdosa Ketika aku berbuat Kasus itu Aku merasa Di gereja Aku menemukan ketenangan Di gereja itu Mis Dinar Kenapa Mis Dinar Masuk di mana Ada di gereja Saya kan di Penaton Di Jalan Penaton Ayah saya Ada di gereja Santa Maria Rosario Jadi saya membantu kegiatan Ayah Di sana beliau Suka memberikan Suatu pelayanan Pelayanan di gereja Jadi aku bantu Di sana Dekat sama Ayah Yang pada akhirnya Ayah ini Antonius Tidak ada yang salah Mas yang harus Saya itu sedih teringat Masa lalu Nasib orang tua Saya kandung yang ibu Sampai sekarang Ini yang kira-kira Menyedihkan hati Tidak usah diceritakan Dulu aja Jangan lupa Udah diceritakan Jangan lupa Karena aku udah jujur Sama Bapak Biar aku yang cerita Tapi pelan-pelan Karena aku teringat Memori masa lalu Semua Ya sudah Sudah Saya tidak pernah Masa lalu Kalau tidak Kurang sopan Dia menunggu sendiri Saya dengar Masa lalu Oh iya Ya namanya Orang hidup Masa lalu Kita kan Kita tidak bahas Itu masa lalu Yang cipta sendiri Kita mau bikin Klarifikasi ke warga Karena kalau ada Di Lada Tulu Lama Sampai ketiga Kabupaten Kita harus punya Satu bukti Yang otentik Dan kompeten Untuk Membalikan Omongan mereka Kalau kita tidak punya Data yang otentik Ke mereka Kita akan maju Dan ini Keporan dari Pak Haji Jumat Ke tim kita yang dimatikan Itulah kenapa kita turun Karena kita mau Hadapi mereka Jadi kita harus Kumpulkan bukti Dengan kuat Kalau buktinya Tidak kuat Kita mau Konyol Cuma memang Waktunya Tidak tepat Karena aku lagi Ngedon Situasiku Lagi Maka Kita atur Waktu lagi Itu dia Makanya kita mau Selesaikan Kalau kita tidak berhasil Ini yang lalu Fitnah itu Snowballing Dia bergulir Makin besar Makin tidak berarah Dan makin Sembaran Dan arahnya Maksudnya Daripada dampak Yang makin meluas Kita keep Dia untuk Tapi begini Kenapa saya Tidak kuat Cerita seperti ini Aku butuh Waktu Supaya tidak Timbul fitnah Aku mau cerita Semua dari awal Sampai Seperti yang tak Ceritain ke Pak Musib Gitu loh Dan aku Tidak kuat Gak usah cerita Terlalu detail Gini Mas Ada salah satu hadis Menyatakan Bahasanya Masa lalu Kita itu Sebuah air Tapi saya Pengennya detail Pak Supaya bisa Diambil kesimpulan Sebenarnya Mereka tidak butuh Detailnya Jadi Kita pun Dari full video ini Kita gak akan Semua kita share Ke mereka Bisa gak Saya minta Minta waktu 2 atau 3 hari Gak apa-apa Mas Biar tenang Nanti ayo kita kumpul Pak Biar aku fit Nanti aku siap Mengajap kamera panjir Dengan Dan ceritain semua Sebenarnya sih Gak usah terlalu Kayak gitu Kayak tadi Bapak ini cerita Ya kamu lulusan ini Selesai Confirm Confirm Nah kamu lulusan ini Kamu confirm Dia confirm Selesai Itu aja Gak usah detail Tapi saya pengennya Saya yang cerita Nah Ke pengennya saya yang cerita Cuma yang ini tadi Gitu Saya Saya belum kuat gitu Maka saya minta waktu 2 hari lah Kita atur waktu Ini bukan cerita Mas Mas gak perlu cerita Mas cuman Bapak ini sebutkan Kan sudah ada Saya juga udah ada video Mas Juga di Youtube Untuk bahan referensi Ya Ini kan langsung dari dia Langsung dari kamera kami Gitu loh Jadi apa Pak Haji Jumat bisa bilang Misalnya SMA nya Kuliahnya diundit Dia kan Jurusan misalnya Tadi pasti teknik lah ya Insinyur kan Nah engineer Bagian apa nih Misalnya Sipil Sipil Engineer sipil Angkatan 95 2000 Bukan 95 Oh tahun lulus Tahun lulus 2000 Tahun lulus 2000 Masuk 95 Sebetulnya tahun 2000 Itu maaf Gelar tidak ada di depan Sudah di belakang Ya ST bukan IR Nah Itu Itu kesalahan Kesalahan diundit Kesalahan saya Masih tidak ada Kelar di Jepang Pada tahun 2000 Kalau sebelum itu Dari tahun 2000 Memang ada Insinyur Teknik sipil Tapi kalau tahun 2000 Lulusan sudah Sudah ST Sarjana teknik Tidak ada insinyur lagi Oke Itu bukan salah undit Bukan Saya memang Karena saya kan Mohon maaf ya Kalau dianggap salah Oke lah saya akuin salah Kita gak lagi nyalain orang Iya karena Saya pikir Saya tidak bangga Dengan gelar ST Saya bangganya Ada insinyur Di depannya Sudah gitu aja Saya akuin Padahal Tidak ada Yang namanya tahun 2000 Itu insinyur Dia sudah Sartre teknik Berarti udah clear ya Nanti kita bisa Kita potong videonya Disitu Terus Nantilah Pak Ya Allah Minta tolong izin saya Saya pengennya Saya ingin cerita Pengen tak tuntas Yang ditunggu Dan ditunda Dan disebarkan Akhirnya menimpa Banyak orang Itu bukan Satu hal kebaikan Inilah Islam Islam itu Ada masalah Segera diselesaikan Segera dituntaskan Ya Tadi kan gak bak tau Kondisi saya Dari tadi Pak Ya Allah Kenapa saya gak ngerti Lihat kondisi saya Yang besar apa Pak Saya diserangnya Senasional Pak Itu karena Anda Lebih hebat daripada saya Saya yakin Kekuatan Anda kuat mentalnya Gak ada yang lebih hebat Satu sama lain Pak Manusia itu sama Lidahnya di depannya Masalahnya saya Gak takut mati Ya itu dong Ya itu yang membedakan Tapi gak apa-apa Pak Gini Kita mau klarifikasi Karena kebetulan Kita berhadapan Dengan musuh yang sama Pak Ya Jadi kita berhadapan Dengan organisasi yang sama Gitu loh Maksudnya Saya bukan Ada maksud apa Memang kalau Memang bisa kuat Maksudnya Kita ingin mereka Ya sudah Ya Minta minum Kayak tadi Masnya Pernah bertugas Di Tadi di Iya di paroki Jawa Tengah Di paroki Semarang Itu di Elisabeth Ya Allah Itu membantu ayahnya Sebagai Mungkin ayahnya Pembantu paroki Angkatnya Karena Biasa kalau yang di paroki itu Gak boleh orang Selain orang dalam ya Jadi disitu ada Pertur Ada fraternya Ada susternya Nah itu di dalam paroki itu Seperti itu Tata nanya Pak Nah yang bekerja disitu Sudah masuk di dalam Tata nanya Pak Saya Kebetulan Pater Pater itu imam Jadi saya pater Imam untuk administrasi Gereja Katolik Seluruh Indonesia Di KPI Jadi Paham dengan Tata nanya Dia membantu Ayahnya Mungkin ayahnya Juga tugas disitu Sebagai pembantu paroki Mungkin sering Bantu ngerayalin orang Ngerayalin doang Mungkin kurang lebih Seperti itu Yang disitu Ya Nah habis itu Sekolah di SDT di Jakarta Barat Ya gitu SDT di Jakarta Barat Setelah tahun 2000 SDT-nya SDT SDT Sekolah Tinggi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Sekolah Tinggi Teologi itu Sekolah Tinggi yang Sah Disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pada saat itu Masih Kementeriannya Pendidikan dan Kebudayaan Karena Kementerian Gue pindah Kementerian Nah SDT berarti Ngambil PH Belakangnya Iya Teologi Teologis itu Emang di belakang Kelarnya Jurusan Pernah dengar Perbandingan agama Jurusan Perbandingan agama Kenapa tiba-tiba Penasaran Jurusan 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 Jurusan